Kejaksaan Negeri Tanjung Jambung Barat bakal melelang sekok mobil Eskudo dan 19 sepeda motor. Kendaraan tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana umum dan narkotika. Kejaksaan Negeri Tanjung Jambung Barat bakal melelang kendaraan roda 2 dan roda 4 yang merupakan barang bukti kasus dari tindak pidana umum dan narkotika. Barang bukti tersebut terdiri dari 20 perkara yang telah ditanggadi oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Barat. Kasih tindak pidana khusus Kejari Tanjung Barat Novan Harpanta mengatakan ada 19 sekok kendaraan jenis roda 2 dan sekok kendaraan jenis roda 4 Eskudo yang akan dilelang. Selain itu ada bahan bakar minyak bensin sekitar 1000 liter yang akan ikut dilelang. Belasan merang bukti iku merupakan hasil dari kasus pencurian dan narkotika. Sedangkan untuk minyak bensin merupakan BBM ilegal yang diperjual belikan tanpa isi. Pelelangan dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpuan di kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Barat. Terus ada lebih 20 perkara yang siap untuk kita lelang. Di antaranya ada 19 roda 2 dan ada 1 roda 4. Jadi 20 perkara. Jenisnya apa buat itu Pak? Jenisnya 19 roda 2 itu ada dari motor metik. Terus ada 1 mobil roda 4. BBM lainnya sementara ada minyak kurang lebih 1000 ton. Dengan apa aja itu Pak? Itu kalau dari motor itu ada dari pencurian, ada narkotika. Terus kalau minyak itu tentang BBM ilegal yang diperjual belikan tanpa izin. Lelang kendaraan Niko KG-nya dibuka untuk umum. Dan KG akan diserahkan dulu kepada pihak KPKN L Jambi untuk menilai kondisi dari kendaraan tersebut sehingga mendapatkan harga nilai lelang. Surya Kurniawan, Check TV, Ngabare.